Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada sedikit informasi ya saya ambil saja dari media online Tribun News dengan judul Habib Bahar terancam jadi tersangka lagi kali ini terkait kasat General Dudung Abdul Rahman Tribun Jawa Barat Jabar.id Bandung Habib Bahar bin Smith kembali terancam dijerat tersangka untuk kedua kali dalam dua kasus yang berbeda kali ini terkait kasat General TNI Dudung Abdul Rahman hal itu diketahui setelah Polda Jawa Barat menerima pelimpahan berkas perkara dari Polda Metro Jaya terkait laporan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith bahwa pada hari ini kita sudah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor LP Garing B Garing 6146 Garing Angkar Mawi 12 Garing 2021 Garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor saudara HS Tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara Ujar Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo 5 Polda Jawa Barat Kamis 6 Januari 2022 Kasus kedua yang menjerat Habib Bahar bin Smith ini ditengah rai terkait kasus dugaan ujaran kebencian kepada kasat General Teni Dudung Abdur Rahman Menurut dia alasan perkara tersebut dilimpahkan lantaran lokasi kejadian tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat Saat ini kata dia pihaknya sudah menerima sejumlah barang bukti dan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi pelapor dan BAP lima orang ahli Barang bukti berupa satu item flash disk BAP saksi pelapor kemudian BAP lima orang ahli perkara ini masih dalam proses penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya guna memenuhi alat bukti sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan katanya Sebelumnya diburitakan Polda Metro Jaya menerima dua laporan terhadap Habib Bahar bin Smith Pertama laporan tertanggal 7 Desember 2021 Dalam laporan dengan nomor LP Garing B Garing E6146 Garing Angka Romawi 12 Garing 2021 Garing SPKT Polda Metro Jaya itu tertulis ada dua terlapor yakni Habib Bahar bin Smith dan Egy Sujana Dalam laporan itu tertulis dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sarah dan atau penghinaan terhadap penguasa negara Laporan pertama itu dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia Husin Syihab Jadi Habib Husin Syihab ya Ia menduga Egy Pak Egy Sujana dan Habib Bahar bin Smith menyebar ujaran kebencian terhadap pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat atau General TNI Dudung Aplur Rahman Laporan kedua dengan nomor LP Garing B Garing 6354 Garing Angka Romawi 12 Garing 2021 Garing SPKT Garing Polda Metro Jaya tertanggal 17 Desember 2021 Terlapor yang tercatat adalah Habib Bahar bin Smith Perkara yang dilaporkan pun sama yakni dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sarah Dalam laporan kedua ini pelapornya adalah seorang berinisial TNA Ia menduga jika Habib Bahar bin Smith telah melakukan penyebaran berita bohon dan ceramahnya di Marga Asi Kabupaten Bandung untuk perkara kedua ini Habib Bahar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jawa Barat Cerama yang bikin Habib Bahar bin Smith di Bui Dalam kasus laporan kedua ini Habib Bahar diduga menyebarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya di Marga Asi Kabupaten Bandung Dalam ceramahnya dia menyinggung soal peristiwa penembakan 16 kar EPI oleh polisi Lantas ceramah seperti apa yang membuatnya kena jeratan kasus ujaran kebencian Dikutip dari tayangan YouTube TV One disebutkan bahwa Habib Bahar melakukan ujaran kebencian dalam ceramahnya Tayangan video ceramah Habib Bahar sempat diputar di tayangan YouTube TV One tersebut di menik ke-13 Beliau membuat maulid Nabi Muhammad SAW bergembira bersyukur bersikacita dengan maulid Nabi Muhammad SAW Tapi malah beliau malah dikejar ditangkap saudara-saudara Itu ya nama anunya itu Beliau ditangkap di penjara Nampaknya laskar beliau dibunuh dibantai disini dicopok kukunya Bantai beliti mereka dibingin seperti minatan saudara Hanya karena maulid Nabi Beliau ditangkap di penjara dan sebagainya ya Ada itu yang sudah viral ya Nah Oke kawan ini informasi ya terkait Muncul lagi ini Jadi kalau sistem lapor-melapor ini Yang saya tanya yang pertama dulu masalah sistem lapor ini Yang harusnya melaporkan itu adalah yang merasa di fitnah Yang merasa dirugikan Yang merasa di hitnya Jadi kalau ini masalah Masalahnya dengan Pak Kasat General Dudung Kalau memang General Dudung Pak Kasat ini merasa dirugikan Merasa di fitnah Merasa di apalasam oleh Ulama kita Habib Barat bin Smith Maka seharusnya yang melaporkan adalah Pak Dudung ya General Dudung Seperti yang dilakukan Seperti yang sudah dicontohkan oleh General TNI Purnairawan Luhut bin Sarpanjaitan Ya dengan Dengan Pak Ashar ya Pak Asharka itu Nah Jadi Betul-betul Pak Luhut Pak Luhut ini Pejabat negara Menteri Menteri Koordinator Datang ke Polda Ya kan Kalau saya baca di media-medianya itu Kalau nggak salah itu kan Datang ke Polda itu Pejabat negara itu Pejabat negara Bukan orang lain yang melaporkan Dan saya waktu itu Hanya bisa berdoa Mudah-mudahan Antara Pak Luhut dengan Pak Ashar waktu itu Bisa menyelesai Selesai masalah Tanpa harus jalur hukum Saat itu Nah saat ini kan saya Belum tahu perkembangan selanjutnya Nah itu hampir mirip-mirip Bukan Habib Hussein yang Bukan Habib Hussein Siap yang melaporkan Itu yang saya tahu Nah karena sampai Bukan orang Arak Kan bukan Habib Bar Saja yang mengkritik Ada beberapa ulama juga Mengkritik Nah harusnya kritikan itu kan Bisa dijadikan sesuatu Oh berarti Apa yang dimaksud itu Tidak dipahami oleh Sebahagian umat muslim Tiba-tiba Habib Hussein Kok laporan begitu Ya kan Nah kalau memang Setiap laporan begitu Saya lihat ini kan Banyak Ada juga yang laporkan General TNI Dudung Abul Rahman Seperti yang di Madura Saya lihat itu Warga Madura Ada yang laporkan Terkait penistahang agama Yang dilakukan oleh Eh Bapak Kasan Yang saya juga pernah bilang Kalau bisa tidak perlu Sali laporan-laporan Ya kan Bisa diselesaikan Dengan musyawar mufakan Yang penting Sudah ada permintaan maaf Makanya kenapa Video sebelumnya ini Saya katakan Siapa Perdinan Hutahayan itu Viral cuitannya Terkait Allah Keluma Nah Kemudian dikritik Banyak orang Kemudian Firdinan Hutahayan ini Mau minta maaf Nah saya bilang Saya salut Saya harus Akui secara pribadi Saya salut Karena orang yang Menyampaikan Sesuatu Pernyataan Kemudian dikritik Banyak orang Kemudian meminta maaf Saya katakan Itu Bagi saya pribadi Itu namanya Gentleman Itu jantan namanya Daripada Ada orang Ya Menyampaikan Sesuatu Kemudian dikritik Banyak orang Tapi masih tetap Benar Dan tidak Dan tidak Minta maaf Ya Yang saya Pahami itu Sebaik Baik kita itu Adalah Yang minta maaf Allah Saja maaf Maaf Kenapa manusia Tidak mau Memaafkan Kenapa manusia Tidak mau Minta maaf Itulah kesombongan Disini saya Bukan Membelasi A C C C C D Saya berbicara Ini agar Bangsa kita ini Tetap Menjaga Persatuan Karena ada Yang lebih besar Dari hal ini Kawan Yaitu bangsa asing Yang terus Mengganggu Kedalatan NKRI Baik secara halus Dan sekarang Dari hal ini Terang-terangan Lihat tuh Laut Nautuna Utara Bayangkan negara asing Melarang Negara Indonesia Untuk Ya Bukan melarang Meminta Untuk menghentikan Pengoboran Minyak dan gas Di Laut Nautuna Utara Sudah berani Kawan Sudah berani Kita ini Sampai sekarang Tidak ada pergerakan Untuk melawan itu Karena kita ini sibuk Di dalam negeri sendiri Yang tidak mau Saling memaafkan Ya Saya bilang Saya hormat Sama Ferdinand Sudah yang Karena mau minta maaf Langsung saya dibilang Cebong Ya kan Padahal Meminta maaf Itu adalah Suatu kalimat Yang mudah diucapkan Tapi terkadang Susah untuk dipraktikkan Karena Merasa Kita merasa benar Yang lain salah Kita merasa Bahwa yang kita Ucapkan itu Sudah paling benar Maka tidak bisa Memaafkan Padahal Dalam Ajaran Ajaran Islam Mungkin juga Yang non-Islam juga Ajarannya Mungkin juga Mengajari Bahwa Memaafkan Itu adalah Perbuatan yang baik Karena Allah Saja Tuhan Saja Maha Pemaaf Jadi Tolonglah yang kayak Gini-gini Habib Habib Husin Siap Ya Kan bukan Habib Husin Siap Yang dirugikan Gila Habib Bahar Tidak ada Kaitannya Padahal Ya kita Sebagai warga negara Indonesia Butuh Kedamai Yang butuh Persatuan Dan kita Selalu hanya Bisa berpesan Dan mengingatkan Udahlah Buang ego Masing-masing Yang nempel Di Dalam diri Bahwa kita Ini adalah Semua Makhluk Yang akan Mati Semuanya Yang akan Meminta Pertanggungjawaban Apa yang Sudah kita Perbuat Secara Pribadi Masing-masing Sudah saya Yakin itu Semua Apapun Profesinya Apapun Ilmunya Ya semoga Ini ada Hikmahnya Mudah-mudahan Apa yang Yang sudah Dilimpahkan Kepulauan Jawa Barat Ada sesi Untuk Bisa saling Memaafkan Kalau Dibilang Memaafkan Bisa hukum Tetap berjalan Ya itu Pemikiran Tidak ada masalah Juga bagi saya Tapi harapan Saya itu Dengan cara Memaafkan Saling memahami Permasalahan Selesai Itu kan Harapan saya Dan Itu juga Adalah bagian Daripada Apa yang Terkandung Dalam nilai-nilai Lur Pancasila Saling memaafkan Tapi kalau Saling menghantam Ya kan Contoh Bapak Kasat Mungkin minta maaf Kalau Banyak yang kritik Terkait Kekeliruannya Mengucapkan Kalimat Yang tidak dipahami Oleh sebagian Ulama Dan Muslim Ya Mungkin Habib Bahar Ada mungkin Kalimat-kalimat Ulama kita Habib Bahar Kata-kata kita Yang tidak disenang Ini oleh Pribadinya Pak Dudung General Dudung Mungkin juga Bisa minta maaf Yang tidak disenang Oleh General Dudung Karena Yang di Yang dikritik Habib Bahar Bukan Institusi TNI Tapi pribadinya General Dudung Jadi tidak perlu lagi Habib Hussein Siap Ada yang nanya Enggak usah panggil Hussein Siap itu Habib Kalau saya Beda Ini pribadi saya Saya ini Orang yang Tidak mudah Dibelokkan Pemikiran saya Oleh siapapun Di negeri ini Karena saya Punya keyakinan sendiri Dan saya Sudah katakan Siapapun Keturunan Nabi Yang saya Tahu Dan itu adalah Habib Siapapun dia Mau yang pro Mau yang kontras Saya harus tetap Menyebut Habib Dengan harap Mendapat ridu Dari Allah Dan mendapat Safa dari Rasulullah Itu niat saya Kalaupun saya Tidak sesuai Mungkin dengan Pemikirannya Saya tidak akan ikuti Tapi bukan berarti Saya harus menghinanya Tidak Tidak termasuk Di kalangan TNI Polri Kalau saya tahu Itu general Saya tetap Sebuah general Mau aktif Mau yang aktif Mau yang sudah purna Kalau saya tahu Itu general Saya tetap panggil Siap general Saya tetap Karena bagi saya Yang lahir di militer Bahwa general itu Adalah sebuah nugrah Sudah tidak ada lagi Anunya sekolahnya Makanya tidak Yang jadi general itu Memang begitulah Garisan tangannya Bayangkan kami Dulu dari Akabri itu Semua ingin jadi general Tapi Tuhan berkata lain Bahkan senior saya Yang kolonel Saya tetap Walaupun mungkin Dari segi kepangkatan Itu saya lebih tinggi Daripada orang yang lebih tua Dari saya Saya tetap hargai Itu pribadi saya Kayak Pak Dudung Ya General TNI Dudung Abdul Rahman Bapak Kasat Dulu memang Saya kritik keras beliau Waktu jadi pangdam Menurunkan Baleho Saya kritik keras Tapi bukan berarti Saya mau buang Embel-embel Generalnya itu Enggak Saya kritik saja Kebijakannya itu Jadi ayo Saudaraku Mari Ya Tolonglah Yang lapor-lapor ya Habib Hussein siap Mereka tidak itu Cabutlah laporan itu Kalau saya cabutlah Ya Ini semua adalah Mudah-mudahan ada hikmahnya Semua ini Ya Saudaraku Mari kita doakan ya Kita doakan Bapak Kasat General TNI Dudung Abdul Rahman Beliau diberikan Keselamatan selalu Kesehatan Kesuksesan Ya Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan Rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Demikian pula Ulama kita Habib Barat bin Smith Kita doakan juga yang sama Yaitu Selalu diberikan Keselamatan Kesehatan Kesuksesan Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan Rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Demikian pun Habib Hussein siap Kita doakan Semuanya Agar diberikan Keselamatan Kesehatan Kesuksesan Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dimurahkan rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Kita doakan Semuanya Semoga Di antara kita Ada yang berdoa Karena tulus ikhlas Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Hanya itu yang bisa kita lakukan Janganlah kita ini Menjadi orang-orang Atau kelompok Yang malah Datang Memperkeru suasana Jangan Kapan persatuan ini Ah yang saya katakan tadi Ada yang jauh lebih besar Yang perlu kita Waspadai kawan Yaitu sumber daya alam kita Yang terus diincar Oleh bangsa asing Itu Itu yang perlu Kesehatan Disitu saya melihatnya Ini saja Menurutkan Ada manfaatnya Apa yang saya sampaikan Saya bukan orang pintar Saya bukan orang hebat Saya hanya kebetulan Bisa ngomong begini Di video ini Berpesan Dan tentunya Dengan hati yang ikhlas Demi kebaikan bersama Kebaikan semua Baik perorangan Kelompok Dan bangsa Indonesia Hanya itu Niat saya Tidak ada yang lain Tidak ada Ini aja kawan Terima kasih Ya Mudah-mudahan Boleh-bolehnya semua ya Yang ada masalah sekarang Mudah-mudahan Dipermudah segala urusannya Terima kasih kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Merdeka Allah akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati